Intro Ya, hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami pada kesempatan video kali ini di Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 11 teknik instalasi tenaga listriknya terkait dengan instalasi penerangan listrik di mana kita akan membahas pada bagian 2 ini adalah instalasi penerangan pada bangunan sederhana. Oke, teman-teman, kita mulai. Ya, kompetensi dasarnya yang akan kita bahas ya di pertemuan yang pertama kita sudah membahas kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 kemudian pada video kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2 yaitu menentukan tata letak komponen instalasi penerangan pada bangunan sederhana merencana tata letak komponen instalasi penerangan pada bangunan sederhana kemudian untuk kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 kita akan bahas di bagian ketiga video yang akan datang. Ya, materi pokok pada video kali ini yang kita akan bahas adalah instalasi penerangan pada bangunan sederhana di mana sebelumnya kita sudah membahas instalasi penerangan satu pasar sesuai dengan kuil dan bahkan serta biaya untuk instalasi penerangan satu pasar kita akan bahas di bagian ketiga atau video yang akan datang. Ya, instalasi penerangan pada bangunan sederhana Nah, tetapi sebelum itu bagi teman-teman yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya dan sudah update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan notifikasi atau loncengnya saat ini teman-teman bisa menekan tombol subscribe dan notifikasi untuk bisa update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya. Menentukan tata letak komponen Instalasi tentunya Kaitannya dengan penempatan komponen dalam perencanaan maupun dalam proses pemasangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar saat instalasi tersebut dioperasikan hasilnya mempunyai standar pelayanan instalasi penempatan titik cahaya atau lampu stop kontak atau kotak kontak dan saklar harus mempertimbangkan kemudahan dalam pelayanan penempatan titik beban penempatan titik kontak penempatan saklar ini harus memenuhi standar kuil dan pemudahan dalam pelayanan teman-teman ya penempatan titik beban atau titik lampu ya penempatan titik lampu yang biasanya sebelum instalasi dioperasikan adalah sampai dengan pemasangan piting lampu sangat berpengaruh terhadap hasil pencahayaan pastinya hasil pencahayaan yang baik dapat diperoleh dengan mengkombinasi penempatan titik lampu dengan pemasangan armatur yang dibutuhkan penempatan titik kontak-kontak sekarang kontak-kontak atau stop kontak mungkin dipasang di area atau di ruangan yang dimungkinkan ya tidak ditempati perabot rumah tangga sebatas lemari yang besar atau kemungkinan ada meja dan lain sebagainya atau perabot-perabot yang besar tetapi ditempatkan pada area yang memang memungkinkan nantinya akan ditempati peralatan listrik yang membutuhkan sumber listrik ya ini penempatan stop kontak tinggi pemasangan kontak-kontak adalah 150 cm dari lantai atau jika di bawah itu minimal 30 cm menggunakan kontak-kontak yang berpelindung ya stop kontak yang berpelindung ya penempatan saklar dinding atau saklar pada umumnya di instalasi penerangan sederhana untuk memudahkan pelayanan tata letak saklar sebagainya mengikuti aturan berikut ini tinggi saklar dari lantai 150 cm jarak saklar dari ujung ruangan atau ujung tembok sekitar 20 cm saklar tidak ditempatkan di belakang pintu saat pintu dibuka ya daun pintunya dibuka tidak tertutup oleh daun pintu kemudian penempatan saklar mudah dijangkau dan dekat dengan pintu masuk ruangan ya ini hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman iya teman-teman yang belum menekan tombol subscribe saatnya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya karena akan update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online baik teori maupun praktek tentang kelistrikan teman-teman terima kasih yang sudah subscribe dan semoga bermanfaat ya berikutnya rancangan atau hubungan antar komponen pada instalasi penerangan ya hubungan antara komponen pada instalasi penerangan ini kita juga perlu tahu rancangan instalasi sederhana terdiri dari saklar dan satu atau sekelompok lampu ya dikombinasi dengan stop kontak pastinya nah contoh rangkaian pertama disini adalah saklar tunggal untuk mengoperasikan sebuah lampu ya saklar tunggal atau S1 ini kemudian ada L1 atau lampu ya ini sebelah kiri adalah gambar diagram garis tunggal kemudian sebelah kanan adalah gambar pengawatan wiringnya ya jadi netral langsung ke lampu kemudian fasa ini yang diputus dan dihubungkan oleh saklar jadi pada pemasangan saklar yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kabel fasa yang masuk ke saklar jadi nanti saat dihubungkan saklar ini tuasnya maka lampu akan hidup oke kemudian contoh rangkaian dua saklar seri ini juga sangat sering dipakai di instalasi penerangan sederhana ya saklar seri ini adalah untuk mengoperasikan lampu lebih dari satu L1, L2 nah gambar pengawatannya seperti ini jadi sumber masuk ke dalam saklar terbagi menjadi dua tuas masing-masing tuas bekerja sendiri-sendiri independen bisa bersamaan bisa sendiri-sendiri jadi S1 ini saklar seri ini atau saklar ganda untuk mengoperasikan dua buah lampu ya ini penjelasan sederhananya seperti ini jadi S1 saat tuas bagian atas dioperasikan berarti lampu satu yang menyala tuas bagian dua atau yang bawah yang ditekan dioperasikan maka lampu dua yang akan menyala atau L2 oke yang berikutnya adalah contoh rangkaian ketiga yaitu saklar tukar atau saklar hotel untuk mengoperasikan sebuah lampu dari dua tempat simbolnya agak berbeda ya teman-teman S1 saklar hotel pertama kemudian saklar hotel kedua dan mengoperasikan sebuah lampu ya ini ya saklar hotel atau saklar tukar ya memiliki tiga titik kontak ya dimana posisinya seperti ini ada posisi satu posisi dua ya tuasnya bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan ya saklar dua atau saklar tukar yang kedua juga sama nah bagaimana supaya lampu ini bekerja dari dua tempat kita coba urutkan ya karena netralnya sudah sampai ke lampu fasa ini masuk ke posisi sumber kemudian posisi satu ya kita urutkan dia akan terhubung dengan posisi dua saklar dua saklar dua nah kondisi ini lampu tidak menyala ya kondisi ini lampu tidak beroperasi bagaimana cara mengoperasikannya S1 ditekan posisinya menjadi ke sebelah kanan ya kita urutkan ya apakah lampunya menyala kita coba melalui posisi satu saklar dua ya tuasnya masih di posisi satu maka lampu ini akan menyala nah kemudian ini misalnya kita tempatkan di ujung lorong saat kita masuk kita nyalakan lampu di lorong menyala kemudian saat kita berjalan sampai ujung lorong berikutnya di ujung lorong akhir kita tinggal mematikan dari saklar kedua kita posisikan ke saklar saklar dua atau saklar tukar yang kedua tuasnya kita posisikan ke posisi dua maka lampu ini akan berhenti bekerja kemudian saat kita kembali dari ujung lorong akhir mau ke kembali ke tempat awal tadi di posisi saklar satu kita tinggal operasikan lagi ke posisi semula ke posisi satu ya lampunya menyala kemudian kita berjalan sampai di posisi awal ya kita matikan ya posisinya atau cara kerjanya sederhana seperti itu nah kita akan simulasikan di video video berikutnya teman-teman ya ini kita bahas secara teori dulu oke yang selanjutnya ya kombinasi saklar tunggal dengan saklar tukar untuk instalasi gudang yang cukup panjang ya ini gudang ya kalau tadi adalah lorong kalau ini adalah gudang ya gudang pintu masuknya hanya satu ya jadi gambarannya adalah kita operasikan saklar satu untuk menyalakan lampu satu di bagian gudang depan misalnya kemudian saat kita sudah sampai di bagian tengah dan akhir gudang di ujung gudang kita operasikan saklar dua untuk menghidupkan lampu dua tetapi mematikan lampu satu nah saat kita mau kembali ke pintu keluar kita operasikan saklar dua untuk mematikan lampu dua tetapi menghidupkan lampu satu saat kita keluar dari gudang kita operasikan saklar satu untuk mematikan lampu nah kita akan lihat di gambar pengalatannya ya saat kita posisi di S1 di pintu gudang kita operasikan ya saklarnya terhubung kemudian lampu satu apakah menyala ya kalau melihat turutan kabel tasanya ya lampunya menyala kemudian kita berjalan dari pintu masuk ke dalam gudang ya kemudian kita operasikan saklar dua saklar dua kita tekan maka tuasnya akan ke kanan ya apakah lampu satu akan mati ya karena terputus di sini tadi pindah ke kanan yang menyala sekarang tinggal maaf oke kita kembali tinggal lampu dua yang menyala ya saat kita sudah bekerja di gudang dan kemudian kita ingin kembali lagi maka kita operasikan saklar dua untuk mematikan saklar lampu dua saat kita sudah di posisi saklar satu ya kita matikan lampu satu melewati atau menggunakan saklar satu atau saklar tunggal ya ini adalah kombinasi saklar tunggal dengan saklar tunggal untuk instalasi gudang teman-teman ya kemudian perencanaan instalasi penerangan ya tata letak kemudian hubungan komponen yang ketiga adalah perencanaan untuk mendapatkan instalasi yang aman andal ekonomis harus dilakukan perencanaan dan desain instalasi yang tepat perencanaan instalasi penerangan salah satunya didasarkan atas beban listrik yang akan dipasang karakter instalasinya dia mau menggunakan inbow outbow misalnya ya kemudian dan berapa titik beban yang akan dilayani oleh instalasi tersebut nah ruang lingkup desain perencanaan instalasi ini sesuai dengan kuil 2011 maaf angka satunya kelebihan pada ayat 2.1.2.3 desain instalasi listrik terdiri dari ya gambar instalasi ya gambar instalasi gambar situasi gambar diagram garis tunggal gambar rinci perhitungan teknis tabel bahan instalasi dan kurian teknis serta perkiraan biaya ini apa saja istrinya ya kalau berbicara tentang gambar situasi ini adalah menunjukkan letak bangunan nah letak bangunan ya beserta dekatnya dari sumber listrik misalnya dari tiang atau gardu trafo ya lengkap dengan alamat jalannya ya ini gambar situasi kemudian gambar instalasi disini adalah desain tata letak yang menunjukkan komponennya ya komponen komponen yang akan terpasang disana ya gambar hubungan antara kit akhir yang kemudian hubungan perlengkapan listrik dan pengendalinya saklar dengan lampunya ya ini kemudian diagram garis tunggal adalah diagram lengkap ya mengenai ukuran dan besarnya komponen PHB dan jumlah rubannya ukuran penghantar jenis penghantar dan jenis pembumian ini untuk gambar diagram garis tunggal kemudian gambar rinci adalah perkiraan ukuran fisik PHB cara pemasangan perlengkapan listriknya cara pemasangan kabel kemudian cara kerja kendalinya kemudian perhitungan teknis ya ini terkait dengan drop tegangan atau turun tegangan yang mungkin terjadi perhitungannya terus terkait faktor daya tingkat pencahayaan kesimbangan beban ini juga perlu dipertimbangkan kemudian tabel bahan instalasi jumlah dan jenis kabel konduktornya pelengkapannya pipa dan kelengkapannya saklar fitting PHB itu sendiri pengamannya ini tabel bahan instalasinya kemudian urean teknis disini adalah ketentuan tentang sistem proteksinya perhitungannya cara pemasangannya cara pengujiannya dan jadwal pelaksanaan pemasangannya kemudian yang terakhir adalah perkiraan biaya bahan dan ongkos kerja di dalamnya oke ya mendesain instalasi listrik penerangan bangunan sederhana adalah seperti kita ketahui bahwa instalasi penerangan bangunan sederhana ini merupakan komponen penerangan yang paling banyak dipasang di sana dengan spesifikasi sederhana dan menggunakan juga teknologi yang sederhana biasanya untuk bangunan yang memiliki maksimal dua lantai dan luas maksimal 500 meter persegi ya langkah-langkah merencana instalasi penerangan bangunan sederhana dapat menggunakan gambar baik manual maupun komputer tetapi tetap mengacu pada ketentuan gambar teknik ya langkah-langkah dalam merancang instalasi pencahayaan atau instalasi penerangan bangunan sederhana yang pertama adalah kita pastinya akan menggambar denah bangunannya menentukan daya yang akan terpasang menentukan sistem pengaman yang akan digunakan mengadakan perhitungan susu tegangan membuat uraian perlengkapan yang diperlukan dalam instalasi ya ini adalah satu contoh yang saya ambil dari buku referensi ini adalah contoh gambar rencana instalasi penerangan rumah sederhana ya dimana ada gambar denah bangunan ada gambar hubungan antara beban dan kelengkapan kendalinya ada saklar ada stop kontak ada lampu ini semuanya terhubung sampai dengan hubungan dengan apa namanya pengamannya di sini PHB kemudian juga dilengkapi dengan gambar pengawatannya dari gambar diagram garis tunggal tadi lengkap dengan hubungan komponen listriknya kemudian ini dilengkapi dengan gambar pengawatan teman-teman oke teman-teman terkait dengan instalasi penerangan bangunan sederhana semoga bisa bermanfaat yang pasti bahwa banyak video-video nanti yang akan kita update di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online sekali lagi selamat mempelajari ketenaga listrikan sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih